Intro Om Swastiastu Halo anak-anak yang luar biasa Ketemu lagi dengan Bapak Samputu Seri Jaya Guru Fisika di SMK 23 Senyarajan Pada pertemuan kali ini Bapak ingin membahas materi fisika Yaitu konsep besaran dan satuan Untuk lebih jelasnya Mari kita saksikan video berikut ini Di kesempatan yang baik ini Bapak ingin membahas tentang konsep besaran dan satuan Dimana nanti akan dibahas tentang konsep besaran Besaran itu ada apa saja Kemudian konsep satuan Kemudian dimensi Dan penerapannya dalam besaran turunan Untuk lebih jelasnya Mari kita ikuti dayangan berikut ini Baik anak-anak Kita mulai pelajaran tentang besaran dan satuan Berdapatkan anak-anak mengukur jarak rumah Dengan sekolahnya Biasanya akan disampaikan dalam satuan Satuan kilometer Misalnya 2 kilometer 4 kilometer Atau bisa dalam satuan meter Atau yang lainnya Nah ini nanti ada kaitannya Dengan pembelajaran Yang akan kita pelajari berikutnya Kompetensi dasarnya adalah Memahami konsep besaran pokok Besaran turunan Dan satuan dalam pengukuran Tujuan pembelajarannya Jadi setelah menonton video pembelajaran Siswa diharapkan dapat Pertama memahami konsep besaran dengan tepat Yang kedua Menyebutkan tujuh besaran pokok Beserta satuannya dengan tepat Yang ketiga Memahami konsep besaran turunan dengan tepat Dan yang keempat Menentukan dimensi besaran turunan Nah dulu Para leluhur kita di Bali Dalam membuat Astekosalakosali Bangunan rumah Itu dalam pengukurannya Tidak menggunakan meter Jadi Alat ukurnya Dulu Menggunakan satuan ukuran Dalam budaya Bali Seperti Agemel Aguli Alek Akacing It Atengah Depu Agung Atau Pak Batis Ngandang Atau Pak Batis Jadi Ini Satuan ukuran Dalam budaya Bali Di dalam budaya luar Juga ada Satuan-satuan ukuran panjang Seperti Inci Itu Kemudian ada Foot Berapa kaki Panjangnya Kemudian ada juga Yard Yard ini Panjang tongkat baseball Kemudian ada juga Mile Nah Di dalam ukuran ini Misalnya Inci dan Foot ini Kan pakai ukuran Tubuh manusia Nah Karena ukuran tubuh manusia Berbeda-beda Tentu saja Hasilnya juga Nanti Berbeda-beda Nah Seiring Dengan Peradaban Dan budaya Manusia Mulai berkembang Mulai Ada hubungan Antara negara Untuk bertukar Informasi Teknologi Jasa Dan Perdagangan Kita butuh Keseragaman Satuan Akhirnya muncul Gagasan Buat bikin Satu jenis Satuan Untuk besaran-besaran Dalam ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Nah Sekarang Kita kenal Dengan Sistem Internasional Atau SI Apa Sistem SI Tersebut Nah Untuk mengetahunya Mari kita pelajari Berikut ini Caran adalah Segala sesuatu Yang dapat Diukur Dan Dinyatakan Dengan Angka Serta Dikuti Dengan Satuan Sementara Satuan itu Adalah Segala sesuatu Yang digunakan Untuk Menyatakan Hasil Pengukuran Atau Perbandingan Dalam Suatu Pengukuran Tentu Itu Lebih Jelasnya Pak Jelaskan Sebagai Berikut Misalnya Ini Meja 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 itu Kan Bisa Diukur Panjangnya Panjangnya Bisa diukur Panjang Mejanya Nah Kemudian Kan Kadang Ada Satuan Beda-beda Kadang Ada yang Ukurnya Pakai Jengkal Ada Pakai Meteran Misalnya Kalau Pakai Jengkal Ditemukan 6 Jengkal Atau Pakai Meteran Ditemukan 2 Meter 6 Ini Angka Jengkal Satuan 2 Ini Angka Meter Satuan Jadi Panjang Meja Ini Kan Sesuatu Yang Dapat Diukur Dan Dinyatakan Dengan Angka Dan Dikuti Satuan Jadi Panjang Meja Ini Merupakan Besaran Karena Dapat Dihukur Dapat Dihukur Angka Dan Dikuti Dengan Satuan Satuan Baku Adalah Satuan Yang Dapat Diterima Secara Internasional Ini Contoh Besaran Baku Jadi Kalau Panjang Itu Meter Masa Itu Kilogram Waktu Itu Sekon Suhu Itu Kilpin Nah Besaran Berdasarkan Satuannya Terdiri Dari Besaran Pekok Dan Besaran Turunan Besaran Pekok Adalah Besaran Yang Satuannya Telah Ditetapkan Terlebih Dahulu Ini Ada Tujuh Besaran Pekok Yaitu Panjang Masa Waktu Suhu Sampai Intensitas Cahaya Ini Simbol Nya Ini Nama Satuannya Ini Simbol Satuannya Besaran Turunan Adalah Besaran Yang Satuannya Diturunkan Dari Besaran Besaran Pekok Penyusun Misalnya Luas Simbolnya A Rumusnya Panjang Lebar A Sama Dengan Meter Kali Meter Sehingga A Sama Dengan Meter Kuadrat Jadi Satuan Luas Adalah Meter Kuadrat Ini Contoh Dari Besaran Besaran Turunan Lainnya Nah Dimensi Adalah Cara Besaran Tersebut Tersusun Atas Besaran Besaran Pokok Penulisan Dimensi Adalah Seperti Ini Ada Tanda Kurung Ini Di Tengahnya Itu Ada Simbol Satuannya Misalnya Dimensi Panjang Panjang Itu Adalah L Jadi Di Dalam Kota Itu L Ini Dimensi Besaran Pokok Lalu Bagaimana Dengan Besaran Turunan Jadi Besaran Turunan Dimensinya Didapatkan Dari Besaran Pokok Misalnya Luas Luas Itu Panjang Kali Lebar Panjang Satuannya Meter Lebar Meter Juga Jadi Luas Panjang Kali Lebar Jadi Luas Itu Dimensi Panjang Dan Dimensi Lebar Jadi Didapatkan L Kuadrat Baik Untuk Mengukur Pemahaman Anak-anak Tentang Materi Yang Sudah Dipelajari Coba Anak-anak Jawab Pertanyaan Berikut Ini Apakah Yang Dimaksud Dengan Besaran Benar Sekali Besaran Adalah Segala Sesuatu Yang Dapat Diukur Dan Dinyatakan Dengan Angka Serta Diikuti Dengan Satuan Pertanyaan Yang Kedua Sebutkan Tujuh Besaran Pokok Beserta Satuannya Ya Benar Sekali Jadi Ini Tujuh Besaran Pokok Panjang Masa Sampai Intensitas Cahaya Dan Ini Satuannya Pertanyaan Yang Ketiga Jelaskan Yang Dimaksud Dengan Besaran Turunan Benar Benar Sekali Besaran Turunan Adalah Besaran Yang Satuannya Diturunkan Dari Besaran Pokok Penyusun Pertanyaan Yang Terakhir Tentukan Dimensi Dari Volume Ya Benar Sekali Anak Jadi Volume Itu Adalah Hasil Kali Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Jadi Semua Dimensinya L L Pangkat Tiga Nah Itu Tadi Anak Pembahasan Bapak Tentang Konsep Besaran Dan Satuan Sampai Berjumpa Pada Video Bapak Berikutnya Sehat Selalu Dan Tambah Sukses Selalu Om Santi 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 Om Thi Up Hi 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 You Hi